Intro Hai halo, good morning momis Apa kabar, jumpa lagi dengan saya Mama Chia Momis, hari ini saya mau Membagikan resep lagi Nah, resep kali ini adalah Puding coklat Dengan topping stroberis Nah, momis Bahan-bahannya adalah sebagai berikut Sosok manis Stroberi Dua susu indomil Dan water Gula Dan agar-agar swalong Nah, momis Caranya adalah Dengan menuang Susu coklatnya ke dalam panci Tuang sejumlah Tiga ratus mili Lalu Campurkan Gula pasir Satu sendok makan Gula pasir Sedikit lagi Sedikit lagi Lalu Agar-agar swalongnya Satu sendok Air-agar swalongnya Terus Airnya sejumlah 300 ml lalu susu kental manisnya sebanyak satu saset ya kira-kira satu saset nah lalu kita nyalakan api dan kita rebus sampai mendidih kalau kurang manis mamis boleh menambahkan gula pasir atau menambahkan susu kental manis nah mamis setelah kira-kira agak mau mendidih kita bisa matikan apinya lalu dinginkan sebentar karena kita akan mencetaknya ke dalam cetakan yang kecil-kecil ya nah mamis disini sudah ada cetakan kecil-kecil yang berukuran 130 ml ya saya pakainya ya yang seperti ini ini 130 minit dan kita tuang adonan pudingnya ke dalam cup ini ya satu persatu jangan diisi terlalu penuh karena kita akan memberikan topping di atas seperti ini kita bisa tambahkan lagi seperti ini isi semuanya setelah semua terisi kita diamkan sebentar sampai dingin dulu lalu kita tambahkan toppingnya karena kalau posisi panas seperti ini kita kasih topping dia tidak akan berdiri di atasnya ya jadi kita tunggu dulu sampai dingin nah mamis sambil menunggu pudingnya dingin kita akan iris dulu stroberinya menjadi dua bagian atau dibelah menjadi dua seperti ini ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah mendidih seperti ini kita matikan ya nah mamis nah mamis ini pudingnya sudah dingin dan siap kita berikan toppingnya ini toppingnya saya kasih stroberi dua yang bolak-balik seperti ini karena anak saya suka sekali dengan stroberi nah mamis nah mamis supaya buah stroberinya ini segar kita tadi sudah mendidihkan air gula dan agar swallow ya kita oles-oles di atasnya seperti ini dia akan terlihat mengkilat lebih cantik dilihat dan dia tidak akan berwarna menghitam oles semuanya sampai rata kan terlihat bedanya antara yang belum dioles dengan yang sudah dioles mamis bisa lihat ini yang belum dioles setelah dioles dia terlihat kemilau jadi kalau buat ide bisnis ini akan menjual sekali orang akan tertarik melihat yang kemilau dibandingkan yang kusam seperti ini ya bagi mamis yang mau jualan boleh ini idenya mamis terlihat kan bedanya sesudah cantik seperti ini dan mengkilat seperti ini kita dinginkan kembali di dalam kulkas jangan di freezer ya nanti kalau di freezer jadi beku di dalam kulkas saja beberapa menit kemudian setelah itu siap di hidangkan 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 nah mamis puding yang kita buat tadi sudah selesai dan hasilnya adalah seperti ini seperti ini ya ada strawberry yang terlihat mengkilat karena dilapisin warna transparan tadi dan kita mau coba rasanya ya kita mau mencoba seperti ini ya nih ini warnanya di atasnya ada warna putihnya yang transparan itu yang buat melapisi strawberry nya supaya terlihat selalu bagus dan saya mau coba dulu ya dari rasa strawberry nya ada asemnya kalau anak-anak pasti suka sekali nih dan kalau dari pudingnya pudingnya lembut sekali seperti tahu sutra seperti gak bisa digambarkan nih enak sekali lembut sekali tidak terasa kenyal seperti puding-puding yang pernah mami makan mami perlu coba ya ini lembut sekali karena bahan susunya dan cuman sedikit menggunakan agar-agar swalow nya enak dan buat mamis yang di rumah silahkan mencoba jangan lupa ya subscribe like komen di media sosial mamis jangan lupa ya bye 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 Terima kasih.